Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Faktor utama penyebab penyakit asam urat adalah peningkatan kadar asam urat di dalam tubuh atau bahasa medisnya adalah hiperurecemia Meskipun faktor resiko terjadinya asam urat bisa disebabkan berbagai hal tetapi asupan makanan yang tinggi purin yaitu bahan pembentuk asam urat merupakan faktor utama penyebab penyakit ini Namun sebelum kita lebih lanjut jangan lupa untuk like dan subscribe jika kalian suka dengan channel ini Saat anda mengonsumsi makanan yang memiliki kadar purin tinggi tubuh akan menghasilkan asam urat agar kandungan purin tersebut dapat dibuang keluar dari tubuh Purin di dalam tubuh akan dibuang dalam bentuk asam urat melalui urin Jika jumlahnya berlebihan maka tubuh akan kesulitan untuk mengeluarkannya dari dalam tubuh Dan jika kadar purin semakin menumpuk maka akan terbentuk kristal natrium urat di persendian Untuk menghindari penumpuknya kadar purin di dalam tubuh batasi asupan makanan yang mengandung purin sebanyak 115-170 gram dalam seminggu Berikut ini adalah beberapa makanan yang dapat memicu peningkatan asam urat di dalam tubuh 1. Seafood Makanan laut seperti kerang, udang, atau lobster merupakan kelompok dengan kandungan purin yang tinggi Jika anda rutin mengonsumsi seafood 2 kali dalam seminggu maka risiko anda mengalami peningkatan asam urat adalah sebanyak 7% 2. Jeroan Jeroan seperti hati, ginjal, babat, rempelas, serta kikil memiliki kandungan purin yang sangat tinggi 3. Daging merah Jenis daging yang banyak mengandung purin adalah daging merah Saat daging merah masuk ke dalam tubuh dan dicerna ke dalam saluran pencernaan Enzim pencernaan akan memecah protein pada daging ke dalam bentuk asam amino 4. Ikan Ikan seperti salmon, tuna, sarden termasuk kelompok yang memiliki kandungan purin sedang Makanan ini masih boleh dikonsumsi, asal asupannya dibatasi 5. Asparagus Asparagus termasuk ke dalam kelompok yang memiliki kandungan purin tinggi yaitu sebanyak kurang lebih 150 mg 6. Kacang kedelai Produk kacang kedelai seperti tahu, tempe, dan susu kedelai tidak baik dikonsumsi oleh penderita asam urat tinggi karena mengandung protein yang sangat tinggi Semakin tinggi kadar protein yang masuk ke dalam tubuh maka kandungan asam urat yang berada di dalam tubuh pun akan meningkat Terakhir, daging ayam Dada ayam beserta kulitnya termasuk ke dalam kelompok dengan kandungan purin sedang sampai tinggi Mengonsumsinya secara berlebihan akan memicu peningkatan asam urat di dalam tubuh karena kandungan zat purinnya berjumlah 175 mg per 100 gram Nampaknya agak sulit untuk menghindari makanan-makanan yang disebutkan di atas Tapi jangan khawatir, Anda tentu dapat mengonsumsinya asal asupannya dibatasi Beberapa jenis makanan yang dikenal tinggi purin seperti ikan salmon dan tuna memiliki kandungan omega-3 yang dibutuhkan oleh tubuh Tapi ingat, jangan dikonsumsi secara berlebihan Untuk tetap menjaga kadar asam urat selain menghindari makanan pemicu asam urat Perbanyak asupan air putih Anda Hindari minuman beralkohol karena alkohol juga memiliki kandungan purin yang sangat tinggi Dan yang tak kalah penting, terapkan pola diet sehat untuk menjaga berat badan tetap ideal Itulah beberapa makanan yang dapat memicu meningkatnya kadar asam urat dalam tubuh Terima kasih telah mengikuti episode Herbal TV kali ini Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh